Pemirsa menjelang pelantikan, Presiden terpilih Prabowo Subianto mulai menseleksi sejumlah nama calon menteri untuk mendampinginya di kabinet mendatang. Proses seleksi calon menteri dikabarkan dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto. Lalu apa saja kriteria calon menteri yang diinginkan Prabowo? Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah menseleksi beberapa nama sebagai calon menteri di kabinet mendatang. Sejumlah ketua umum parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Baju pun juga mengaku sudah mengusulkan nama-nama kader terbaik mereka untuk mengikuti seleksi. Menurut jurubicara Prabowo, Daniel Anzar Simanjuntak, proses seleksi calon menteri dipimpin langsung oleh Prabowo yang dibantu oleh tim kecil. Proses rekrutmen calon menteri yang akan beliau percayakan membantu beliau. Beliau sendiri langsung dibantu dengan beberapa tim kecil untuk melakukan proses seleksi dan memastikan menteri-menteri yang akan membantu beliau nanti adalah orang-orang yang punya kapasitas, punya integritas, dan juga punya loyalitas. Dan itu bisa berasal dari partai politik, bisa juga berasal dari non-partai politik. Daniel juga membocorkan beberapa kriteria calon menteri yang diinginkan Prabowo. Ada mekanisme usulan dari partai-partai politik, terutama partai koalisi yang kemudian mereka menyampaikan nama-nama yang akan mereka endorse sebagai menteri. Nah tentu pada akhirnya Pak Prabowo yang menentukan nama-nama tersebut layak atau tidak, Pak Prabowo pasti menggunakan penuh hak progratif beliau. Dengan catatan, Pak Prabowo tentu memberikan catatan calon menteri itu harus punya integritas. Artinya komitmen pemberantasan korupsi yang selama ini sering disuarakan Pak Prabowo itu harus terpatri di setiap pribadi yang akan diajak Pak Prabowo bekerja di kabinet. Kemudian kedua tentu kompetensi, itu yang hari ini banyak disebut oleh Pak Sekjen Gerindra, Pak Ahmad Mujani, juga disebutkan oleh Pak Subni Dasko. Terkait dengan Zaken Kabinet, di mana kabinet yang ingin dibentuk Pak Prabowo tentu harus memiliki kompetensi. Nah kemudian yang ketiga tentu ya syaratnya harus loyal, loyalitas penuh kepada rakyat, loyalitas penuh kepada Presiden sebagai satu-satunya pemimpin yang memimpin kapal Indonesia di lima tahun ke depan nanti. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Zaken Kabinet, di mana para menteri yang terpilih harus memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya masing-masing. Baik dari kalangan profesional maupun partai politik. Tim TV One mengabarkan.